Sebuah ledakan terjadi di sekitar kompleks Asrama Brimbab Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Kapolda, Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi menyatakan, ledakan tersebut bukan terkait dengan aksi terorisme. Sebuah ledakan terjadi di Asrama Grogol, Indah Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang diduga dari paket kardus warna coklat. Lokasi ledakan telah dijaga oleh sejumlah personil kepolisian dan semua pintu masuk perumahan turut dilakukan penjagaan ketat. Bahkan di sejumlah titik di dekat lokasi juga dijaga polisi untuk mengantisipasi datangnya warga yang akan melihat lokasi dari dekat. Kapolda, Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi yang datang ke lokasi memberi keterangan pers terkait ledakan di dekat asrama polisi ini. Polisi menyampaikan bahwa dari hasil olah TKP yang dilakukan tim G-BOM menyatakan jika ledakan tidak terkait dengan unsur teror. Kapolda juga menyebutkan ada paket dan ditembuhkan dua kantong plastik bubuk hitam seberat satu ons, empat plastik kosong dan sumbu serta sisa residu. Polisi juga menjelaskan barang bukti ini diduga bahan petasan. Dan paket berasal dari Indra Mayu yang dipesan A, warga Klaten pada 22 April 2021. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indra Mayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono Indra Mayu, sudah kita amankan di Pora Sindra Mayu. Penerimanya adalah Saudara A, di wilayah Klaten, sudah saya amankan di Poresta Surakarta. Bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan rahasia satu tahun yang lalu. Terkait paket pesanan online namanya bubuk hitam yang diduga petasan yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus. Berdasarkan informasi diketahui ada korban anggota polisi dan sempat dibawa ke rumah sakit Kustati, namun dirujuk ke rumah sakit Muwardi. Hingga kini belum diketahui secara pasti kondisi korban ledakan. Dari Sukoharjo, Septiantoro, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!